Pemisah sebagai salah satu karya cipta leluhur, keberadaan keris Bali patut dilestarikan oleh generasi penerus. Dewasa ini keris banyak digunakan sebagai sarana simbolik yang membuat keberadaannya nyaris punah. Sama halnya lontar, keris di Bali sangat identik dengan mitos, kepercayaan, dan unsur klinik. Tetapi keris di era modern tak lagi berfungsi sebagai senjata. Kini keris lebih banyak digunakan sebagai sarana simbolik dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. Sayangnya, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang perawatan keris membuat keberadaannya nyaris punah. Berawal dari rasa kekhawatiran akan kepunahan keris di Bali tersebut menjadi salah satu alasan pandai ketut nale mendirikan prapen Angandring. Prapen ini mempunyai konsep edukasi sehingga nantinya masyarakat khususnya generasi muda Bali memiliki wawasan yang luas tentang bagaimana cara merawat keris. Selain itu, prapen ini juga senantiasa melakukan riset yang berkaitan dengan bahan keris sehingga kedepannya dapat terus dipertahankan. Prapen Angandring sendiri saat ini sudah diteruskan oleh pandai Made Brata yang merupakan putra dari pandai ketut nale. Melalui prapen Angandring ini, tentu pihaknya akan terus menggali riset-riset yang berkaitan dengan bahan alam sehingga perkerisan Bali setidaknya dapat menyamai karya-karya leluhur terdahulu. Dalam hal ini tidak ada istilah pembuktian, melainkan hanya ingin menguatkan narasi-narasi leluhur tentang bahan alam yang terkandung dalam perkerisan di Bali. Jadi konsep utama dalam prapen Angandring Bali ini adalah edukasi dan riset. Jadi edukasi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, umum, anak muda, agar pada nantinya setidaknya mereka punya wawasan untuk bagaimana cara merawat keris, bagaimana perlakuan keris. Saya riset bagaimana kita menggali informasi-informasi tentang berkaitan dengan bahan, berkaitan dengan gula keris dan lain sebagainya yang perlu kita pertahankan terutama pada konsep-konsep perkerisan Bali. Tentu kita tidak akan berhenti sampai di titik ini, masih banyak sekali sebenarnya mimpi-mimpi yang di sini. Jadi salah satunya dengan datang ke prok hari, bagaimana kita salah satu langkah kita untuk mengembangkan terus tentang riset-riset yang kita lakukan, apa namanya, penggalian-penggalian informasi tentang bahan-bahan alam dan lain sebagainya, yang sejatinya sangat panjang sekali, yang sangat jauh sekali yang harus kita ambil langkah agar nanti perkerisan Bali setidaknya mampu menyamai karya-karya leluhur kita dulu. Atas dasar tersebut, kemudian Pandemade Berate bersama salah seorang pecinta keris Bali, Ikade Dharma Apriyana, melakukan eksperimen dengan membuat sebuah keris yang berbahan alam butiran pasir Montiksyokan. Adapun tujuan dilakukannya riset keris Montiksyokan ini adalah untuk menguatkan kembali kekayaan alam Bali khususnya kawasan pesisir selatan. Untuk itu, dengan riset ini, pihaknya mengajak masyarakat untuk menjaga kekayaan alam yang ada di pesisir. Dari hasil riset keris Montiksyokan tersebut, kemudian ditemukan kandungan aluminium, magnesium, silka, titanium, dan mengandung besi murni. Untuk teman-teman, dan untuk para sahabat, dan untuk semua Tontiang, dan para ratu Titiang Ring di Sanur dan pesisir, ini loh kebanggaan kita di pesisir, yaitu tentang kita dari timan lokal dan Bali mendengar cerita mitos masyarakat di Belabatuh, tentang kekayaan yang kita punya di pesisir yang perlu kita banggakan, yaitu berupa pasir Montiksyokan, walaupun jumlahnya dikasih sedikit, walaupun banyak yang bilang sesuai dengan namanya Syokan, Mesriok, mayo-mayo, lagi kelihatan, lagi ingat, lagi di utar, ada di daun, di tukat rangno, lagi di tukat rarung. Mari kita teman-teman dan para sahabat dan para ratu Samian, yang namanya Guru Wiseso, Pina Ketudungin Jagat, mari kita jaga. Ini loh kekayaan alam semasa kita yang berada di pesisir. Sementara itu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Udayana, Prof. Idewo Gede Arisubagye, disebutkan bahwa kandungan palsir Montiksyokan yang dominan terdapat kandungan besi. Dikatakan keris merupakan sebuah karya cipta leluhur yang patut dilestarikan. Sebagai salah satu upaya untuk menestarikan keris tersebut, di Bali juga dikenal adanya Hari Raya Tumpak Landep yang biasanya dilakukan ritual-ritual kepada keris. Nah itu kita mendapatkan bahwa bahan pasir yang diberikan kepada kami setelah kami tes, itu pada intinya, pada intinya dia kandungannya itu yang dominan adalah kandungan unsur besi, FE-nya, feronya di sini. Nah, di samping unsur itu, ada juga unsur-unsur yang lainnya, seperti ada silikonnya ada, silikanya ada, terus kemudian mangannya ada, magnesiumnya ada, titaniumnya juga ada. Nah itu menjadi satu membentuk bahan daripada pasir itu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa keris itu adalah, apa namanya, boleh saya katakan di sini keris itu adalah sebuah karya cipta manusia, leluhur kita yang otomatis kita harus bisa melestarikan.